Kekasih kenang hubungannya saat masih bersama mendiang Melita Sidabutar. Dia pendengar yang baik. Glenn Emanuel Sanjaya, kekasih mendiang penyanyi Melita Sidabutar, kenang hubungan keduanya saat masih bersama. Glenn mengatakan, bahwa dirinya tak merasakan firasat apapun terkait kepergian Melita Sidabutar. Diakui Glenn, kini dirinya merasa rindu dengan kehadiran Melita. Pasalnya, kedua sejoli tersebut tak pernah putus komunikasi setiap harinya. Hal tersebut dikatakan oleh Glenn, dikutip dalam Youtube Intense Investigasi, Jumat tanggal 12 April tahun 2024. Kalau kangen pasti saya rasa semuanya kangen, karena saya mungkin kebiasaan dulu kita teleponan 24 jam itu kali ya. Di kantor juga saya ditelepon sama Melita, minta video call, kata Glenn. Jadi rasa kangen itu pasti, karena setiap kali saya dengar suaranya yang riang, suaranya yang kayak anak-anak, itu selalu berdengung di telinga saya. Tambahnya, Glenn pun mengungkapkan, ada hal yang paling tak bisa dilupakan dari sosok Melita. Yang paling nggak bisa saya lupain adalah sifat gampang disayangnya, pasti setiap orang yang kenal Melita pasti menyadari bahwa Melita itu orang yang gampang banget untuk disayangi dan untuk dicintai. Ungkap Glenn, lebih lanjut, Glenn juga mengatakan bahwa mendiang kekasihnya tersebut adalah sosok pendengar yang baik dan juga penyanyian. Selama tiga tahun menjalani hubungan dengan mendiang Melita, Glenn mengaku keduanya tak pernah saling beradu argumen, karena anaknya benar-benar positif banget, saya jalanin hubungan nggak pernah sama sekali ada ribut atau berantem. Melita orangnya pendengar yang baik, suka nalah, terus juga penyanyian sekali, pastinya membawa kebahagiaan, kata Glenn. Glenn pun rupanya sudah merencanakan pernikahan dengan Melita si Dabutar. Terlebih, niat ini pun sudah disampaikannya kepada orang tua Melita, memang dari awal kita jalan, kami berencana untuk hubungan yang serius. Jadi saat kita sudah tanya Tuhan, kita juga diskusi sama orang tua, orang tua mendukung, juga kondisi mendukung, di bulan Januari kemarin kami bicara sama papa mama untuk kami mau ke jengjang yang berikutnya, ucap Glenn. Namun sayangnya, harapan Glenn untuk menikah dengan Melita si Dabutar sudah hukus. Lantaran kekasih tercintanya itu lebih dulu meninggalkan Glenn untuk selamanya. Glenn menjelaskan, bahwa tak ada permintaan terakhir dari mendiang Melita si Dabutar, selain itu, dirinya juga tak merasakan firasat apapun terkait kepergian kekasihnya itu. Permintaan terakhir jujur sebenarnya nggak ada sama sekali, makanya kita feeling pun nggak ada, karena memang minggu malam terakhir kami chattingan. Ungkap Glenn, saat itu saya pulang dari pelayanan, Melita cuma bilang, Kak Glenn, Dede udah semakin segar, Dede mau ketemu Kak Glenn besok pagi. Lanjutnya, berharap dapat bertemu sang kekasih pada keesokan harinya dalam kondisi sehat, namun rupanya Glenn tak menyangka bahwa Melita telah berpulang. Jadi saya pikir kita akan ketemu pagi-pagi itu dan memang kita ketemu cuma dengan keadaan Melita, yang jauh lebih sehat, ternyata dia berpulang dipanggil bapak di surga, ujar Glenn. Terima kasih telah menonton!